Pemirsa Sikap Dukung Mendukung Pemirsa Sikap Dukung Mendukung Pemirsa Sikap Dukung Mendukung Pemirsa Sikap Dukung Mendukung Menjadi tradisi kan, loyalitas itu diukur dengan berapa jumlah kursi yang akan didapat. Seakan-akan dukungan itu baru akan diberikan kalau ada jatah menterinya yang mengikat. Itu kan terlalu transaksional ya kalau seperti itu. Pada kenyataannya kan kalau misalnya memang programnya bagus, kerjasama politik itu tidak harus diikat dengan hal-hal seperti itu. Asal programnya bagus, ya kenapa tidak? Kenapa tidak memberikan dukungan tanpa harus mendapatkan jatah kursi. Jadi poinnya adalah kabinet itu penyusunannya kan hak prerogatif dari Presiden. Mau jatah kursinya ada, maksudnya mau siapa yang di situ, berapa parpol yang dapat, jumlah kementeriannya berapa dan lain sebagainya itu adalah hak prerogatif dari Presiden. Tugas dari parpol itu adalah untuk mengawal memastikan bahwa pemerintahan yang akan datang ini akan berjalan pada relnya dan memang ujung-ujungnya akan menguntungkan bagi rakyat. Karena persoalan yang kita hadapi ke depan ini luar biasa, berat sekali. Mengawal juga berlendaskan dari aspirasi masyarakat, bukan aspirasi parpol itu sendiri kan, ini dikembalikan ke jalur itu kita harapannya. Betul, jangan sampai kemudian itu menjadi tradisi gitu, seakan-akan loyalitas itu diukur dengan jatah kursi yang dia dapat di dalam kabinet. Stop tradisi itu, itu tidak normal gitu ya, kita harus kembalikan ke jalur demokrasi yang benar. Dan itulah menjadi topik editorial hari ini, Pemirsa Sudahi Berebut Kursi Menteri. Selamat menyaksikan. Sudahi Berebut Kursi Menteri Sikap dukung-mendukung yang dilakukan partai politik terhadap suatu pemerintahan adalah wajar. Begitu juga sebaliknya. Selama visi dan misi pemerintah selaras dengan visi-misi parpol yang bersangkutan dan demi kebaikan kehidupan bersama, sah-sah saja. Begitu pula jika tidak sejalan, parpol boleh menjadi oposan pemerintah. Yang jadi masalah jika sikap itu disertai transaksi politik. Mendukung ada pamrinnya. Menjadi pengkritik juga cuma lantaran sakit hati tidak kebagian kursi. Sikap semacam itu jelas tidak baik dan melukai rakyat. Sebab salah satu fungsi dan tujuan keberadaan parpol adalah sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam menyuarakan aspirasi dan mengembangkan demokrasi. Artinya, kepentingan mereka mesti ditempatkan di atas segalanya. Bukan semata mengakomodasi keinginan atau kepentingan segelintir elit partai. Berdasar pemikiran ini, apa yang disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, untuk mendukung tanpa pamri terhadap pemerintahan Prabowo Subianto, kiranya patut diapresiasi. Nasdem, demikian kata Surya. Tidak perlu diragukan bakal mendukung penuh pemerintah tanpa perlu mendapat jatah menteri. Ia pun, kata dia, tidak akan mencampuri urusan tersebut karena itu sepenuhnya hak prerogatif presiden. Harus tegas dikatakan, sikap yang disampaikan pimpinan partai Nasdem itu mencerminkan politik rasional, bukan transaksional. Selama pemerintahan itu punya program bagus dan sejalan, tidak ada salahnya didukung tanpa embel-embel apapun. Begitupun seandainya pemerintah ngaur, sudah sewajarnya diingatkan dan dikritik secara proporsional dan rasional. Bukan atas dasar benci dan sakit hati karena tidak kebagian kursi menteri. Lebih dari seabad merdeka, sudah semestinya kehidupan demokrasi dan bernegara di negeri ini semakin baik dan santun. Kembalikanlah kehidupan berbangsa dan bernegara ke kitahnya, sesuai kaedah-kaedah etika politik dan demokrasi. Berpolitiklah layaknya negarawan, bukan seperti saudagar yang gemar tawar-menawar. Kalkulasi kepentingan sah-sah saja, tapi tetap harus didasari prinsip untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Bukan demi kepentingan institusi, apalagi pribadi. Politik transaksional untuk bagi-bagi kekuasaan sudah semestinya ditinggalkan. Biarkan presiden terpilih untuk menentukan susunan kabinetnya, tugas parpol adalah mengawal pemerintahan itu agar tidak melenceng dari arah dan tujuan cita-cita bersama. Lagipula, masih banyak hal yang dapat dilakukan parpol untuk terlibat dalam pemerintahan tanpa harus ribut-ribut meminta jatah menteri. Ikut membuat regulasi yang berpihak pada kepentingan rakyat, misalnya, atau hal-hal positif lainnya. Sudahi ribut kursi menteri, itulah yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali. Nanti kami akan undang-undang untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat tanda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di editorial Media Indonesia Pemirsa dan itulah versi cetak dan juga e-paper yang bisa Anda download. Dan kita akan kembali membahas terkait dengan topik kita pada pagi hari ini. Sudahi berbut kursi menteri saatnya. Kami undang Anda untuk berpartisipasi melalui samongan telepon. Yang pertama kita bergabung dengan Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Gimbal. Selamat pagi, Mbak Kania. Selamat pagi, Pak Kania. Selamat pagi, Pak. Apa harapan Anda terhadap kabinet yang baru nanti, Pak? Sudahi berbut kursi menteri. Ini sangat positif di perpolitikan Indonesia. Apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Haji Sri Apalo. Nah ini apa? Dinampakkan lagi bahwa sosok Sri Apalo ini penegarawannya dimunculkan. Karena ini kan sudah last-last menit. Penyusuhan menteri lah di kabinet Bapak Prabowo ini. Dengan kiburan ini. Tapi seorang Sri Apalo sudah memberi sinyal. Artinya dia tidak meminta jatah kursi. Dikasih dia tidak menolak. Tapi dia tidak ujuk-ujuk memaksakan orangnya gini-gini tidak. Tapi dia totalitas. Mendukung kepemimpinan, pemerintahannya Bapak Prabowo Gibran. Jadi ini salah satu contoh yang dipertontonkan, diberitahu sama Bapak Haji Sri Apalo kepada kita, bangsa Indonesia. Artinya mulai berpolitik, kita berpolitik yang tidak usah lah. Karena ini kita bangsa-bangsa besar. Dah sampai satu abad. Jadi kita kembalilah ke kita. Itu pesan yang disampaikan oleh Bapak Sri Apalo. Mudah-mudahan ini akan diapakan sama apa yang lain. Tidak usah berkursi, tidak usah ujuk. Karena yang dibangun itu kan bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia. Jadi ini sangat positif bagi saya. Saya apresiasi betul nih dengan dikonggung 4.30 jam ini. Terima kasih Pak John sudah bergabung dengan editorial media Indonesia. Selanjutnya ada Pak Ondo dari Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Mesbar. Selamat pagi, Mbak Kania. Bagaimana Anda memandang pembagian jatah kursi menteri ini, Pak? Saya ibaratnya guru TK, saya mengatakan, hai anak-anak berhentilah, gak usah berebut, semua kebagian, tenang saja. Saya mau mengatakan gini, tenanglah, undang-undang kementerian sudah dirubah, tidak ada lagi batasan 34 menteri. Jadi terserah presiden. Tenang saja, bila ada 44 menteri dan masing-masing satu wakil sudah 88. Jadi pasti kebagianlah salah satu, paling tidak satu gitu. Prabowo sudah mengatakan, sebagian menteri-menteri Pak Jokowi akan tetap dipakai. Ya jadi kalau memang kebetulan partai tersebut sudah ada menterinya di situ, misalnya PAN ya ketuanya sudah di situ, ya Golkar ketua, sudah senang saja. Bila Prabowo menggunakan jakin kabinet, mungkin ini perlu mereka, ya khawatir ya, gak bakal kebagian. Karena mungkin kadernya gak ada yang profesional. Sehingga mereka memang, ya warah wiri lah. Paling gak mereka berharap ya, komisaris di BUMN lah, walaupun gak dapat menteri gitu loh. Terakhir pertanyaan saya, kenapa sih mereka berebut, apa iya, bila ada menterinya yang menjadi anggota kementerian sekarang itu, ada penghasilan dari situ untuk partai. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo, Bekasi, Jawa Barat. Nanti kita akan bahas Mbak Kani, namun kita harus sudah terlebih dahulu, memberi satu tapalah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kembali di Editorial Media Indonesia, Mbak Kani ini sudah tinggal menghitung hari ya, nanti akan dilantik para menteri dalam kabinet, tadi disebutkan oleh Pak John dan juga Pak Ondo, partai harus kembali ke kita menjadi pemenyampai aspirasi masyarakat dan harapan akan terbentuk kabinet yang zaket. Tidak sedikit yang skeptis tapi Mbak Kani. Jadi apa yang harus dibuktikan, apakah kita nanti bisa melihat dari komposisi kabinet yang akan dilantik? Ya, kalau melihat dari apa yang disampaikan dari petinggi-petinggi partai Girindra ya sejauh ini, dan sudah yang disampaikan juga oleh Pak Prabowo yang mengatakan bahwa ya misalnya ada keinginan untuk membentuk kabinet zaket, yang diisi ya. Zaken ini artinya diisi dengan profesional, dan tidak harus representasi dari partai politik gitu. Nah ini kan menyesuaikan dengan kebutuhan ke depannya itu akan seperti apa. Kompleksitas masalah yang akan dihadapi oleh pemerintahan yang akan datang lima tahun ke depan ini membutuhkan memang kita semua itu bisa bekerja sama dalam kerangka profesional gitu ya. Jadi sebenarnya yang paling dibutuhkan adalah kabinet Zaken gitu justru. Cuman ya sekarang ini makanya kita membahasnya di editorial media Indonesia pada pagi hari ini, ada parpol yang kemudian juga menunjukkan misalnya ketua umum partai Nasdem, Pak Surya Paloh yang mengatakan bahwa ya tidak perlu diprioritaskan gitu. Dari menteri-menteri yang nanti dirancang gitu, untuk kemudian mengatasi apapun permasalahan kompleksitas bangsa kita ke depan ini, tidak perlu semuanya itu kemudian harus diserahkan kepada parpol dengan jatah tertentu. Bahkan tidak perlu diprioritaskan. Nah ini kan adalah tradisi kembali lagi ke kita itu tadi gitu ya. Kita menyentuh apa yang sudah disampaikan oleh penelpon tadi. Artinya politik. Terjasama politik itu tidak harus ya transaksional. Harus rasional ya, bukan transaksional ya. Iya. Dikembalikan ke jalur itu. Jadi nanti kita akan lihat tanggal 20 Oktober. Katanya masih dinamis gitu ya. Apakah kemudian 44, lebih dari 44 atau mungkin cuma 40 ya kita lihat nanti seperti apa. Tapi memang kita butuh, kita butuh pemerintahan yang akan datang ini membentuk kabinet tim yang solid gitu untuk memberikan dukungan terhadap roda pemerintahan ke depan yang ujung-ujungnya juga akan menguntungkan bagi rakyat kalau pemilihannya itu tepat, sesuai dengan tupoksi, dan sesuai dengan kapabilitas. Terlepas dari apakah itu representasi dari parpol atau tidak. 44 bersama wakilnya kan 88 ya tadi kalau kata. Iya, sudah dihitung ya. Sudah dihitung sama Pak Ondo ya. Nah, artinya ini pendidikan politik yang baik seperti ini? Bagaimana? Apakah artinya ini pendidikan politik yang baik? Bahwa tradisi, bahwa terkesan kalau misalnya dapat kursi menteri itu tersandra, jadi terbatas dalam mengkritik. Nah, sekarang ada pernyataan seperti ini. Apakah ini juga merupakan bentuk pendidikan politik yang baik? Iya, iya. Karena ini kerjasama politik tanpa pamrih, bukan begitu. Jadi benar-benar kerjasama politik yang memang berdasarkan ide, gagasan, berdasarkan program, bukan berdasarkan kalkulasi politik, jangka pendek terkait dengan jatah kursi, kekuasaan, dan lain sebagainya. Ini kita bicara visi ke depan, yang basis kerjasamanya itu berdasarkan memang kita ingin mengawal dari partai politik ini, mengawal pemerintahan yang akan datang, mengawal arah bangsa dengan objektivitas dan juga integritas gitu. Kalaupun misalnya nanti ke depan perlu dikritisi, itu bukan karena tidak mendapatkan jatah kursi gitu misalnya ya, dan lain sebagainya. Jadi ini harus ditradisikan, harus dikembalikan lagi ke praktek-praktek yang seperti itu gitu, berdasarkan integritas dan juga objektivitas saja. Baik, jadilah negarawan ya, jangan jadi saudagar yang tawar-menawar, terutama dalam kursi menteri yang juga menentukan nasib rakyat banyak-banyak. Makanya terima kasih, kita nantikan nanti tanggal 20, siapa saja yang akan duduk. Kita harapkan Kabinet Zaken, nanti kita lihat. Dan pemirsa politik transaksional untuk bagi-bagi kekuasaan sudah semestinya ditinggalkan. Biarkan Presiden terpilih menentukan susunan kabinetnya. Tugas parpol adalah mengawal pemerintahan itu agar tidak melenceng dari arah dan tujuan cita-cita bersama. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Saya Eqbal Imawan, selalu jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa. Metro TV